Nanti yang untuk target global akan disampaikan langsung oleh Mbak Ening dan Pak Novik. Kemudian Mas Febri, ini nanti Mas Agung sama Mas Bakhtiar bisa nambahin, tapi saya ingin menyampaikan sekilas latar belakang mengapa kita mengambil tema Ikhtiar menyelamatkan semesta. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Muhammadiyah sudah sangat-sangat serius mengangkat masalah lingkungan ini sejak Muktamar Makassar tahun 2015. Dan di situ juga kita melihat ada upgrade gitu dari lembaga lingkungan hidup menjadi majelis lingkungan hidup. Dan juga bagaimana Muhammadiyah berusaha untuk tadi sekalian jawabannya dari pertanyaan Mas Febrianto tadi kita memang tidak hanya menggunakan jalur teologis tapi juga jalur ekologis dan jalur edukatif. Nah sekedar informasi untuk jalur teologis Muhammadiyah sebenarnya sudah menerbitkan dua buku penting yang terkait dengan lingkungan. Yang pertama adalah teologi lingkungan itu fikih lingkungan Muhammadiyah yang kedua adalah fikih air. Dan di beberapa tempat juga kita sudah mulai melakukan gerakan-gerakan ekologis misalnya beberapa bangunan di Muhammadiyah sudah menggunakan tenaga surya dan pada saat rakernas majelis lingkungan hidup Pak Edar, Pak Ketua Umum juga mencanangkan tentang berbagai upaya untuk kita melakukan gerakan namanya Green Hospital. Nah sebagian rumah sakit kita itu nanti akan kita perkuat dengan listrik tenaga surya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.